Intro Hai bunda-bunda, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ketemu lagi dengan aku Renia dan Tim Mata Indonesia TV di Persembahan Untuk Bunda. Hari ini aku punya topik yang menarik banget bun, yaitu tentang menghadapi anak pertama kali pubertas. Kita langsung aja ya bun ngobrol sama psikolog kita yang kece berat ini, yang udah ada sama aku disini. Halo Mbak Eva, apa kabar? Halo. Selamat datang Mbak. Iya. Mbak hari ini topik kita tuh menghadapi anak pertama kali pubertas. Untuk pubertas ini sering gak sih diperbincangkan sama orang tua? Jadi dibahas gitu, mungkin antar bunda-bunda dengan temannya atau ada yang curhat ke Mbak Eva. Topik pubertas itu adalah topik yang paling menarik ya dan menjadi isu penting di para orang tua karena mereka menunggu-nunggu perubahan anak yang dari fase anak-anak menuju awal mereka masuk rumah aja gitu kan. Satu sisi mereka juga kayak kehilangan anaknya yang imut ini gitu kan. Tapi satu sisi kok anak saya jadi beda banget sih gitu kan. Ya itu yang membuat topik pubertas ini menjadi menarik. Kenapa kok bunda-bunda tuh ngerasa kehilangan sosok anaknya yang dulu kecil terus kenapa? Itu is it natural gitu? Natural karena itu masa pubertas itu adalah masa yang sebetulnya agak tumpang tindih. Tumpang tindihnya apa adalah pada masa perkembangan dia itu adalah masuk kepada masa akhir anak-anak tapi dia juga masuk bersamaan juga dengan masa awal remaja gitu. Jadi menariknya adalah orang tua kadang jadi agak tumpang tindih memperlakukannya. Ini anakku anak-anak atau sudah mau masuk remaja. Jadi pada saat menghadapinya kadang-kadang menjadi sebuah isu yang penting dan kadang-kadang menyikapinya kalau tidak tepat jadi genting. Oh gitu? Iya gitu. Nah tahapannya tuh gimana tuh mbak? Ya tahapan pubertas tuh menarik ya. Tiap anak itu tahapan pubertasnya itu berbeda-beda. Setiap anak itu punya perkembangannya beda-beda. Tidak ada yang sama gitu ya. Hanya kita bisa memperkirakan masa periodenya pada anak perempuan jauh lebih cepat daripada anak laki-laki. Kalau anak perempuan masa pubertas dimulai dari 8,5 tahun sampai 11,5 tahun dan nanti akan mengalami masa paling puncaknya ya 12,5 tahun. Dan di masa itu terjadi banyak perubahan tentunya. Dan pada laki-laki itu umur 10,5 tahun sampai 14,5 tahun gitu. Jadi pada perempuan bisa lebih cepat, pada laki-laki jadi lebih lama gitu. Nah walaupun tiap anak beda-beda. Beda-beda. Tidak ada yang pernah sama setiap anak unik sehingga perkembangan pubertas ini menjadi sesuatu yang menarik. Karena anak saya udah begini, kok anak saya belum begini? Anak saya yang ini udah temannya yang tapi anak saya belum. Nah kayak gitu-gitu. Jadi itu menjadi sebuah bahasan yang tadi ya penting, menarik. Tapi kalau tidak bisa disikapi jadinya penting. Nah tadi kan Mbak Eva udah nyebut ya usianya kalau perempuan 8,5 sampai 12,5, laki-laki 10,5 sampai 14,5. 14,5. Nah tanda-tandanya itu apa aja? Nah tanda-tandanya adalah pada semua anak itu kan pubertas itu kan dari bahasa latin ya. Bahasa dari bahasa latin, pubes yang artinya adalah usia dimana menuju ke dewasaan. Nah jadi masa pubertas itu adalah masa yang proses menuju ke dewasaan tadi. Nah yang menariknya adalah tanda-tandanya itu terjadi perubahan dalam dirinya. Baik secara fisik, penampilan diri, kemudian sikap kepemilikan. Ini punya aku loh gitu ya. Kemudian apa namanya sikapnya dia terhadap diri dia antara bahwa dia bukan anak-anak lagi tapi dia juga bukan juga anak lemaja. Belum disebut anak lemaja juga gitu. Jadi kemudian ada juga berkaitan sama minat seksual gitu. Jadi artinya terjadi perubahan yang kita gak tahu diantara anak itu yang mana perubahan yang paling dominan, yang kelihatan. Bisa saja dia mulai memperhatikan penampilan dirinya tapi perubahan fisiknya belum terlalu muncul misalnya gitu. Seperti itu. Jadi atau dia mulai menunjukkan sikap tertarik sama lawan jenis tetapi perubahan fisik atau penampilan dirinya masih kelihatan anak-anak misalnya. Seperti itu. Jadi intinya adalah tahapan pubertas itu ciri-cirinya itu menjadi tidak sama walaupun yang kita akan lihat biasanya adalah kita hanya fokus masyarakat melihatnya apa? Masalah berkaitan sama perubahan seksual. Apakah perempuan mensurasi, kemudian laki-laki mimpi basa, semua itu. Padahal fasenya itu cukup panjang. Jadi bisa kita lihat apakah dia udah mulai, aku gak suka ah di Kepang. Aku mau rambut begini kalau yang perempuan. Terus kita bilang, enggak kamu Kepang, kamu anak mama di Kepang misalnya kayak gitu. Jadi padahal dia sudah mulai masuk pada masa pubertas dimana dia apa? Mulai punya penampilan diriku sendiri kayak gini loh gitu. Atau yang laki-laki umur 10 tahun atau 11 tahun dia udah mulai merasa pengen pakai apa? pomek kemudian dan orang tua bilang, enggak lah gayanya gak gitu. Kamu masih anak-anak bocah banget lah kayak gitu gitu ya. Jadi padahal itu sudah mulai terjadi perubahan. Atau anak yang mulai tertarik sama lawan jenis tapi mukanya masih unyu-unyu banget gitu. Padahal itu sudah malah ngalami proses perubahan ke arah sana. Nah bisa jadi dia sudah menstruasi atau dia sudah mimpi basa tapi belum disertai oleh ketertarikan sama lawan jenis, sebelum tertarik sama penampilan dirinya juga masih menampilkan ke kanak-kanak kan jadi bisa seperti itu. Jadi bisa sangat tiap anak perkembangannya dalam pubertas itu beda-beda. Tapi yang penting adalah membangun seksualitas anak gitu. Rata-rata kalau yang konsul sama Mbak Eva, mereka si anak ini mau terbuka enggak sama orang tuanya? Masalah yang paling jelas orang tua itu kan nadain pubertas anaknya dengan tadi yang Mbak sebut. Lebih fisik, lebih kelihatan fisiknya ya. Lebih laut mimpi basa untuk laki-laki. Nah mereka mau enggak sih anak-anak ini kebanyakan mau ngomong gitu. Kalau laki-laki kayaknya agak gini ya. Nah itu yang menarik ya. Jadi kalau di masyarakat kita bahwa anak laki-laki itu masih belum terlalu terbuka, belum terlalu nyaman untuk bicara berkaitan sama perubahan-perubahan yang ada dalam dirinya. Khususnya berkaitan sama seksual. Contoh misalnya berkaitan sama mimpi basa seperti itu. Nah kenapa? Karena para ayah juga tidak membuka dirinya untuk siap menerima perubahan itu gitu ya. Jadi tidak membuka pembicaraan bahwa nanti kalau kamu mimpi basa, kamu cerita ya. Karena itu sesuatu yang enggak bisa dia lihat kan. Dia hanya nunggu dari anaknya aja. Jadi kalau anaknya dari awal tidak diberikan penguatan untuk dia bercerita, nanti kalau kamu mimpi basa atau mimpi yang sesuatu yang berkaitan dengan penjelasan tentang mimpi basa, dan dia belum dikenalkan, dan dia juga enggak akan cerita gitu loh. Padahal kalau dia enggak cerita, dia bisa menumbukkan penghayatan yang tidak tepat terhadap dirinya sebagai seksualitasnya, berkembangnya nanti sebagai dia peran laki-lakiannya gitu ya. Pengaruhnya ke sana ya? Iya, sedangkan kalau perempuan jauh cenderung lebih nyaman untuk cerita kepada orang tuanya berkaitan sama perubahan fisiknya, maupun perubahan berkaitan sama seksual seperti menstruasi gitu. Nah, pada perubahan ini sebetulnya menjadi sesuatu yang genting kalau anak mempersepsikannya tidak tepat. Contoh, pada anak perempuan, dia kalau dia enggak nyaman sama tubuhnya, dia akan bilang, aku benci jadi perempuan. Kenapa sih perempuan jorok? Kenapa sih perempuan kotor? Sehingga dia benci sama tubuhnya, pada saat perkembangannya dia jadi tidak berkembang peran keperempuanannya, atau tidak nyaman sama tubuhnya dengan keperempuanannya. Begitu juga pada laki-laki. Kata orang mimpi basah harus dengan perempuan. Aku kok enggak kelihatan ya perempuan atau laki, apakah aku termasuk yang tidak menyukai perempuan? Nah, kalau dia tidak tepat dan dia tidak bercerita pada orang tuanya, pada ayahnya, dia mempunyai pikiran-pikiran sendiri yang nampaknya nanti membuat dia meyakini sesuatu yang tidak tepat. Berkaitan tentang penghayatan dia terhadap jenis kelamin. Jadi penekanannya di sini, Bun. Buka open komunikasi ya sama anak tentang dua hal itu tadi. Terus supaya anak itu enggak salah persepsi, mengartikan sendiri. Iya, betul-betul. Jadi seperti itu. Jadi siap untuk membuka diri, mempelajari untuk bahwa kalau kamu nanti sudah mulai mengalami pubertas, atau kamu mengalami menstruasi, kamu mengalami mimpi basah, jangan lupa ya cerita sama ayah, cerita sama bunda. Nanti bunda sama ayah kasih hadiah. Nah, dengan gitu dia akan muncul, oh iya aku musuhkan. Gitu, seperti itu. Oke. Yes, kalau gitu kita akan break dulu. Oke. Mbak Eva. Bunda, aku akan balik lagi dengan Mbak Eva, psikolog kita setelah pesan-pesan yang berikut ini. Selamat menikmati. Terima kasih.